Bersama Menteri Pendidikan, Kemudayaan, Riset, dan Teknologi Pendidikan, Nadiem Makarim menghadiri acara audiensi para pelajar Indonesia di Britania Raya pada pekan lalu. Acara ini merupakan rangkaian kegiatan dari Konvensi Internasional Akademisi dan Pelajar Indonesia atau Indonesian Scholar International Convention atau ISIC yang telah dilaksanakan dalam dua dekade. Kepada ratusan pelajar Indonesia yang hadir, Menteri Nadiem Makarim mengatakan bahwa ISIC PPI UK bisa menjadi wadah diskusi terbuka yang inspiratif dan visioner bagi pelajar dan diaspora akademisi. Nadiem menyebut menjadi seorang pelajar adalah hal yang harus dilakukan semua orang sepanjang hayatnya. Nadiem pun mendorong seluruh pelajar di luar negeri untuk terus berkontribusi bagi kemajuan tanah air. Di tahun ini pemirsa ISIC PPI UK mengambil tema Rethinking Indonesian Strategies to Recover and Grow yang turut sejalan dengan program Merdeka Belajar. Keseluruhan acara ISIC PPI UK akan dilangsungkan pada bulan Mei hingga Agustus dan terdiri dari kompetisi, seminar, serta konferensi. Dalam tiga tahun terakhir, diaspora akademik di Britania Raya dan sejumlah negara lain terus bertambah berkat program-program Merdeka Belajar Kampus Merdeka seperti pertukaran mahasiswa ISMA dan ISMA Vokasi, serta perluasan beasiswa untuk jenjang sarjana dan pendidikan mahasiswa.